Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi Bahasa Indonesia kelas 6 SD, tema 3, subtema 1 Kalian telah mempelajari teks eksplanasi sebelumnya Tujuan dari teks eksplanasi yaitu Memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu Agar lebih mudah dipahami, teks eksplanasi terdiri dari struktur atau susunan Struktur teks eksplanasi terdiri atas tiga Yaitu, pernyataan umum atau pembukaan Yang kedua, deretan, penjelas, atau isi Yang ketiga adalah penutup atau simpulan teks Pernyataan umum atau pembukaan dari teks eksplanasi Berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan Struktur deretan penjelas atau isi Berisi urutan, urayan, atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi Struktur penutup atau simpulan Berisi tentang simpulan dari teks Atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks Perhatikan contohnya berikut ini James Ward Sang Penemu Mesin Uap James Ward adalah penemu yang mengembangkan mesin uap Sehingga menjadi dasar dari revolusi industri Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia Ketika berusia 18 tahun Ward melakukan perjalanan ke London Untuk melakukan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama satu tahun Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya James Ward mulai melakukan percobaan Setelah temannya Profesor John Robinson mengenalkan tentang mesin uap Pada tahun 1965 Dia berhasil membuat sebuah model mesin uap Yang dapat bekerja dengan baik Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengemangan mesin uap Nama uat diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi Dengan simbol W Oleh International System of Units atau SI Seperti yang kita kenal sekarang Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia Sekarang kita tentukan Struktur teks eksplanasi dari teks yang kita baca Kita akan tentukan Struktur Pernyataan umum atau pembuka Daratan penjelas atau isi Simpulan atau penutup Teks eksplanasi yang kita baca Terdiri atas tiga paragraf Paragraf pertama James Ward adalah penemu yang mengembangkan mesin uap Sehingga menjadi dasar dari revolusi industri Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Granok, Skotlandia Dari paragraf pertama Dapat kita nyatakan bahwa Paragraf tersebut berisi informasi singkat Tentang James Ward, sang penemu mesin uap Sehingga paragraf pertama adalah Pernyataan umum atau pembuka dari teks Paragraf kedua Ketika berusia 18 tahun Ward melakukan perjalanan ke London Untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen Dan peralatan selama satu tahun Setelah itu Ia kembali ke Skotlandia Dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya James Ward mulai melakukan percobaan setelah temannya Profesor John Robinson Mengenalkan tentang mesin uap Pada tahun 1965 Dia berhasil membuat sebuah model Mesin uap yang dapat bekerja dengan baik Dari paragraf kedua Yang kita baca Berisi tentang penjelasan Atau urayan Pengembangan dari paragraf satu Sehingga Paragraf dua adalah Struktur deretan penjelas Atau isi teks Selanjutnya paragraf ketiga Sebagai penghargaan Atas jasa-jasanya Dalam pengembangan mesin uap Nama uat diabadikan Dan dijadikan sebagai Satuan energi Dengan simbol W Oleh International System of Unit Atau SI Seperti yang kita kenal sekarang Ia dikenal sebagai penemu Yang memberi dampak positif Bagi manusia Pada paragraf ketiga ini Berisi Tentang Simpulan dari teks Sehingga Paragraf ketiga merupakan Struktur simpulan Atau penutup teks Itulah tadi Struktur teks eksplanasi Dan contohnya Terima kasih kerana menonton!